Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Berjumpa kembali di channel Kimi KD Dengan pelajaran kimia Pelajaran kimia Kali ini kita akan membahas Kimia unsur Transisi periode ke 4 Ini Di part ke 4 ini Ada 10 soal yang akan kita bahas Jadi nomor 31 Sampai nomor 40 Jangan lupa like, subscribe, dan berkantung Terima kasih telah menonton Video terbaru dari channel Kimi KD Nomor 31 Cat tembok Sering digunakan dalam kehidupan Sehari-hari Yang mana mengandung senyawa kimia Salah satu diantara cat berwarna putih Senyawa kimia yang terkandung Dalam cat putih tersebut Adalah TiO2 Titanium Diopida Adalah pigment putih Selain itu dapat memberikan Sifat cemerlang pada warna lain Nawa ini dapat digunakan Untuk cat tembok V2O5 Sebagai katalisator Menggunakan proses kontak CR untuk bahan pelapis besi Atau aloli dalam tembaga Fe sebagai bahan bangunan Atau bahan pembuatan kerangka mesin Dan TICL3 Sebagai katalisator Untuk polimerisasi etana menjadi polimerisasi etana Dan ini Nah ini bukan Ini harusnya Ada 4S Oke Nomor 33 Di bawah ini menunjukkan warna beberapa ion unsur perang disi Ini warnanya Ini SJ Taklu warna Ti13 Ungu Ti40 Taklu warna CR30 Hijau Ungu MN Merah Muga MN13 Merah coklat Fe12 Hijau Kotor Ni Hijau Cu Taklu warna Cu12 Berdasarkan data di atas Senyawa MN O Ti Cl3 Cu SO4 Dan NIO Mempunyai warna Beruntuk Bulut Ti Cl3 Di sini Ti3 Plus Ungu Cu SO4 Dan Liri 12 Nah Biru Ni O Jadi 2 Plus NIO NIO 7 Coba 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 Nomor 34 Menuh Aturan YUPAC Tata nama Yang benar Untuk Senyawa Kompleks CR NH3 5 kali CL CL2 Adalah Jadi dari sini Bisa diketahui Untuk Pembelian Namanya Nama Yon pusat Pada Kation Kompleks Sama Dengan Nama Biasa Dari Ion Pusat Itu Jadi Ion Kation 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 Kromio Ion pusat Pada Anion Di Flow Jadi Untuk Penamanya Nama Ion pusat Pada Anion Kompleks Harus Menggunakan Nama YUPAC Dan Diberi Akhirang At Bila Terdapat Lebih Dari Sejenis Ligan Maka Urutan Penusat Berdasarkan Urutan Akjad Dari Nama Ligan Tersebut Namanya Penta Amin Kloro Kromium 3 Oke Ini dari Biloknya Oke Nomor 35 Rutil Pirolucid Hematid Dan Milerid Masing-masing Rumus Molekunya Adalah Banyak Telah Yang C 36 Pada Proses Tanur Tinggi Biji Besi Harus Dicampur Dengan Kapur Fungsi Kapur Adalah Ada Bahan Bagu Yang Dengunakan Proses Tanur Tinggi Jadi Biji Besi Kematis Menghasil Gandungan SIO2 Kurang lebih 10% Sedikit Senawa Belerang Fosfor Aluminium Mangan Batu Kapur DKA DPO3 Kemudian Jajat Pengotor Jadi SIO2 P4010 Atau Oksida Amputed DL2O3 Kokas Atau Karbon Sebagai Bahan Reduktor C Dalam Mereduksi O2 Sehingga Terbentuk CO2 Gas CO2 Yang Panas Akan Naik Dan Mengoksidasi Karbon Membentuk Gas CO Dan Gas CO Yang Terjadi Secara Petap Car Dibentuk C Dan Sudara Untuk Mengoksidasi Karbon Dengan Membentuk CO2 Ion Cu2 Dapat Bentuk Ion Kompleks Selama Bilangan Koordinasi Ion Cu2 Adalah Ini bilangan koordinasi Adalah jumlah ligan sederhana Atau jumlah ikatan koordinasi Yang dibentuk oleh ion pusat 1x bilangan koordinasi ion pusat Sama dengan 2x bilangan oksidasi Jadi koordinasi ini umumnya adalah 2, 4, 6 Bilangan koordinasi untuk ion Cu2 plus Yang memiliki bilangan oksidasi plus 2 Adalah 4 Selain melihat bilangan oksidasi Lalu dikalikan 2 Melakukan bilangan koordinasi ion pusat Sama juga dilihat dari rumus kolok Yang mana Terus 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 3x2 Dan rumus kolok Dan koloknya berada Sesudah Tandang bulan Dan Tiga puluh delapan Dalam ion kompleks Jet N64 4x2 Dan Angka 4 menyatakan B6 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 Ork I Selain nomor 39 Pada proses pengolahan besi dari bijinya Reaksi akhir untuk mendapatkan logam besi adalah Prosesnya Berikut rangkaian reaksi yang terjadi pada pengolahan biji besi dari bijinya Udara dielirkan melalui dasar tungku Sehingga berarti dengan karbon membentuk gas CO2 Sehingga ini bersifat eksoterem Sehingga dapat menaikkan suhu temperatur tungku sampai mendekati 1900an Dan selesai Sehingga ini CO2 yang panas naik mengubahkan karbon untuk CO Oke CO yang terjadi secara betak Mereduksi biji besi Ini reaksinya Fe3O4 Merupakan campuran Fe2 dan Fe2O3 Oke Ini reaksi akhirnya Sehingga biji besi yang terbentuk akan turun Dan berubahnya Turun ke bawah dan meleleh di dasar Oke Nomor 40 Pivot unsur transisi Periode ke-4 Yang memiliki jari-jari satu paling besar adalah Oke Bisa dilihat Ini jari-jari yang paling besar adalah SC Oke Ini tadi penjelasan Pembahasan soal-soal kimia 4 ke-4 Nomor 31 Sampai nomor 40 Ini yang usul transisi Bia-bia-bia Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, subscribe, dan Bekan tombol Sampai jumpa Video terbaru dari channel Jimmy Jangan lupa like, subscribe, dan